Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada video hari ini, saya akan menjawab pertanyaan dari video saya sebelumnya mengenai gimana ceritanya saya bisa sampai kena COVID-19. Jadi, dari video sebelumnya itu, banyak sekali orang yang berkanya ke saya bagaimana bisa sampai kena COVID-19. Nah, dari situ saya juga mulai mengingat-ingat kan sebenarnya saya itu kena COVID-19 itu dari mana? Yang mungkin jadi penyebab saya itu sampai bisa kena karena karena saya itu punya keberapaan memegang hidung. Jadi, saya itu sering banget gini, megang hidung. Terus, habis itu kemungkinannya itu saya kenanya pada saat misalnya kita belanja ke minimarket, habis itu kan kita parkir mobil, keluar parkir mobil, terus nyasih uang ke tukang parkir. Nah, kemungkinan besar itu saya itu kena COVID-19 dari uang yang saya pegang pada saat saya mau kasih duit ke tukang parkir, gitu. Dan pada saat kita telah selesai ngasih, itu ada kemungkinan kan mungkin kita tanpa sadar megang ke belakang setir kita, gitu kan. Nah, itu kemungkinan besar kita lupa pada saat pakai hand sanitizer, tapi kita sudah terlanjur nyentuh ke personaleng ataupun nyentuh ke setir mobil kita. Nah, jadi kemungkinannya dari situ. Dan kebetulan, saya itu juga termasuk orang yang suka membawa hand sanitizer kemana-mana. Termasuk, saya gantungin hand sanitizernya itu kayak tamagotchi gini. Nah, makanya pada saat itu, saya berpikir kemungkinan besar. Saya itu kenanya pada saat saya bayar parkir ke minimarket. Jadi, dari uang kemungkinan besarnya. Nah, dan pada saat terjadi itu, mungkin juga memang imun tubuh saya lagi kurang bagus. Karena buktinya, istri saya pun nggak kena sama sekali. Nah, jadi memang tipsnya untuk kita bisa terhindar dari COVID-19 itu, selain kita pakai masker, terus kita rajin cuci tangan, dan juga jaga jarak, tapi kita juga butuh imun tubuh yang sangat kuat untuk ngejaga supaya badan kita itu nggak sampai kena COVID-19. Nah, cara ngejaga imun tubuh itu gimana? Nah, menurut saya itu yang paling penting itu pertama, kita harus tidur teratur. Habis itu, pada saat tidurnya juga, waktu tidurnya itu cukup. Terus yang selanjutnya, kita juga harus rajin konsumsi vitamin, suplemen vitamin tambahan. Jadi, kayak minum vitamin D, terus vitamin C yang dosis tinggi, itu penting banget untuk menghindarin supaya kita jangan sampai kena COVID-19. Jadi, itu aja sih kawan-kawan video saya hari ini. Semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan kita sehat semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.